Halo selamat malam Sobat Youtube Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Cara Mengelem Mengelem Angsep atau armatur Dinamo yang sudah Kita kerjakan Seperti ini Kalau sudah dihulung Seperti ini Pin-pinnya oke semua Kan Masih harus kita Live Biar ini Tidak Lebih awet Tidak kemana-mana Kira-kira Oke Angker ini Akan Dilem Menggunakan Lim ini Ada Namanya Lim resin Yang sudah dicampur dengan Apa itu namanya Hardener Buat yang belum tahu Hardener Ya contohnya Seperti ini Oke 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 langsung saja Kita Mengolelem Setelah diaduk-aduk Sampai rata Kita Kita tuangkan Kita tuangkan ya Ini karena malam ya Jadi Jadi Limnya ini agak Kental Ya kalau Lebih bagus ya Siang hari ya Agar Angkernya bisa kita Jemur duduk Setelah Panas Baru Dilem Seperti ini Jadi Limnya itu Akan lebih Meresap Ya Di dalam Kita Olesin saja Pelan-pelan Dan Merata Keluar Nah Untuk Teman-teman Yang masih belum Subscribe Kita Subscribe Lalu Channel ini Setidaknya Membantu Menyemangatkan Channel ini Untuk Membuat Video-video Lainnya Ya Kalau pakai Lim ini Keringnya itu Agak lama Biasanya 10 Atau 15 Jam Kalau sudah Selesai Tinggal Tunggu Ini Agak Mengering Terus Terus Kita Pindah Ke Sisi Sebelah Terus Tunggu Oke Jika Video-video Di channel ini Menurut Sobat Bermanfaat Silahkan Silahkan Like Di Bagikan Ya Ke Teman-teman Anda Di Facebook Twitter Atau yang lainnya Agar Teman-teman Sobat Bisa Merasakan Mampak 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 Sekarang Kita akan Selesai Selesai Sebelah Tapi Yang Sebelah Ini Tipis-tipis Untuk Yang Sebelah Ini Hati-hati Jangan Sampai Kena Komutator Komutator Kena Komutator Nanti Karbon Terus Tidak Bisa Konek Konek Nanti setelah kering, halim ini akan jadi transparan. Jadi kita tunggu sampai sering, mungkin beberapa jam ke depan ya, tapi ini saya akan akan saya tunggu sampai besok pagi saja agar lebih kuat dan lebih bagus ke depannya. Jadi kita tinggal ngecek-necek saja, takut ada yang meneleh ke komputator atau meneleh ke bagian bodinya, sebelum kering itu kita jaga itunya ya, karena lem ini akan sangat sulit untuk cepat kering, kecuali ya kita pakai aldrejer atau apapun yang bisa membuat lem ini cepat kering. Oke, mungkin sampai disini dulu biar tidak terlalu panjang ya videonya, kita akan berjumpa di video berikutnya, oke sampai disini, jumpa kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.